Halo, saya Iva Isvansyah, saya pembuat film, sutradara, produser, dan sekarang dipercaya sebagai ketua dari IFDC, Indonesian Film Directors Club. IFDC itu Indonesian Film Directors Club, kepanjangannya itu asosiasi profesi sih, teman-teman sutradara film Indonesia ini menggagas IFDC, jadi asosiasi yang memang melindungi profesi sutradara film di Indonesia. Untuk bergabung di IFDC, yang pertama harus seorang sutradara film, yang ada beberapa syarat, yang pertama harus sudah pernah membuat film, paling tidak satu film panjang yang sudah dirilis di publik, entah itu di market festival, atau mungkin di bioskop-bioskop komersial, dan kemudian direkomendasikan oleh paling tidak delapan anggotanya. Jadi, ya kalau sudah ada syarat itu, kemudian kita bisa propose ke Interkali IFDC, dan bisa masuk sebagai anggota. Sekarang saya baru saja dipilih untuk menjabat sebagai ketua, dan baru saja mengusung program kerja, dan ini ke pengurusan ini selama lima tahun, dari 2018 sampai 2023, kami mempunyai beberapa program kerja, yang jelas ada program yang sifatnya internal, internal itu sifatnya memang kita diskusi setiap bulan sekali, pertemuan internal, membahas apa saja, ada workshop, ada juga workshop internal, yang memang untuk workshop untuk anggota IFDC, ada juga eksternal, yang justru para anggota IFDC ini memberi workshop kepada bakat-bakat baru, kepada generasi baru, kedepannya, karena sebenarnya kan asosial profesi, paling tidak kita punya fokus ketiga hal, yang pertama bisa menaikkan kapasitas dan kualitas anggotanya, kemudian memberi perlindungan kepada profesi, kepada anggotanya, dan juga yang ketika harus berfungsi gitu, meningkatkan dan berperan serta pada ekosistem perfilman di Indonesia. Ya sebenarnya saya ada beberapa aktivitas ya, sebagai pembuat film sendiri, saya juga butuh adarai, terus kemudian memproduceri, terus saya ada company for colors film, yang memang konsen pada produksi film, kemudian ada Jogja Film Akademi, yang konsen terhadap edukasi, pendidikan film buat bakat-bakat baru di Indonesia, terus ada Jogja Netpack Action Film Festival, JAF di Jogja setiap tahun festival film, dan juga terakhir di FDC gitu. Ya buat saya sih, semuanya aktivitasnya kurang lebih sama gitu, bahwa yang saya kerjakan adalah mengelola perfilman itu sendiri gitu. Membagi waktunya sih, sebenarnya tidak cukup susah, karena semua yang saya urusin sebenarnya pekerjaan manajemen gitu. Ya untuk yang mau menjadi suradara film, atau mau masuk ke dunia film gitu ya, intinya harus komit, dan harus konsisten gitu, dilakukan terus-menerus, dan tidak menyerah, dan yang paling penting sekarang sebenarnya teknologi film gitu, itu sudah bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sangat personal, yang masuk ke semua, apalagi ngomongin Indonesia gitu, luas sekali negaranya, beragam sekali culture-nya gitu. Jadi memang untuk teman-teman di daerah manapun gitu, harus sudah berani gitu, menyuarakan cerita kalian sendiri, karena memang sistem produksi kita sudah sangat bisa masuk ke elemen-elemen itu. Jadi harapan saya kedepannya, banyak sekali cerita yang muncul dari teman-teman yang ada di daerah lain, terpencil sekalipun, dan itu merupakan cerita kalian sendiri. Terima kasih telah menonton!